Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nah disini saya mau membuat video nih Bagaimana cara mencopot atau mengganti lampu headlamp Atau lampu utama nih Jadi lampu utamanya mati sebelah Bagaimana cara membukanya kita langsung saja ya Caranya kita matikan dulu untuk lampunya Oke buka cupnya dulu Nah ini dia nih sudah kebuka untuk cup mesinnya Jadi untuk lampu Avanza Aila Agia Xenia ya Yang model tipe H4 Sama ya cara membukanya Nah disini teman-teman bisa lihat nih Ini untuk soket lampu utama Aila ini Nah teman-teman bisa lihat disini Posisinya ada di sebelah sini ya Sebentar kameranya agak ngeblur Jadi cari fokus posisi yang pas ya Biar teman-teman bisa lihatnya lebih jelas Oke nyalakan dulu lampunya Untuk ini biar agak kelihatan Nah sudah lebih jelas ya Ini untuk soketnya Jadi untuk cara membukanya Ini soketnya Kita tarik saja ya Untuk soketnya Tinggal kita tarik saja soketnya Biasanya kalau jarang dibuka Ini agak susah ya Agak lengket Nah kalau sudah kebuka seperti ini Ini teman-teman bisa lihat Soketnya ada tiga kaki ya Nah teman-teman bisa lihat soketnya Ini model bohlamnya H4 Sekarang kita buka untuk karet Kelindungnya ini Ini caranya juga gampang Ditarik saja untuk karetnya Maaf ya kalau agak Ini karena saya megangin kamera juga Jadi agak susah Ini sudah kebuka untuk karetnya Jadi tinggal lepasnya tinggal ditarik saja Jadi disini teman-teman bisa lihat Disini ada penguncinya kawat Nah seperti ini Ini kawat penguncinya Ini untuk cara membukanya Teman-teman nanti tolong diperhatikan Ini gampang ya cara membukanya Ini kawatnya Jadi ada kawat seperti ini Ini nanti tinggal ditekan saja Untuk cara membukanya Ditekan dan Setelah ditekan digeser ya Nah nanti teman-teman perhatikan Ini untuk model volamnya H4 Kaki 3 Nah ini caranya tinggal tekan Sambil digeser Nah seperti itu ya Karena dia posisinya terkunci tadi Jadi harus digeser Waktu ditekan langsung digeser Nah setelah itu kita tarik saja Buka untuk penguncinya kawatnya Kita tarik ke atas Seperti ini Nah setelah seperti itu Ini sudah Tinggal kita lepas saja Untuk volamnya Kita ambil saja Seperti ini Nah ini volam Tipe H4 Teman-teman bisa lihat sendiri Untuk teman-teman yang punya mobil Model tipe H4 Ini seperti ini ya Volamnya Oke jadi caranya seperti itu Untuk membukanya Nah sekarang kita tinggal Bagaimana cara memasangnya kembali Tapi teman-teman perhatikan dulu nih Model penguncinya Biar teman-teman bisa paham Nah Jadi ini untuk kawatnya ini Nanti nyantol disini ya Teman-teman bisa lihat nih Nah Di saat posisi terkunci ini Kita masukkan Nah seperti ini Nah seperti ini Ini posisi terkunci seperti tadi Saat membukanya kita tekan Dan geser Nah seperti itu Jadi sistemnya seperti itu ya Untuk penguncinya Jadi gak Gak rumit-rumit banget Jadi gampang lah teman-teman Yakin bisa mengganti sendiri Kalau Masalah volam mati Gak usah dibaga ke bengkel Nah disini Kita pasang kembali Cara memasangnya bagaimana Teman-teman bisa perhatikan disini Di bolamnya ada semacam Tiga pengunci atau kaki ya Nah nanti ini masuk ke Lobang reflektor Untuk reflektornya Dia disini juga ada coakannya Tiga juga Nanti teman-teman dipaskan Masuk ke lubang ini ya Masing-masing tiga ini Nah nanti kalau sudah pas Kalau kita masukkan sudah pas Baru bisa kita kunci Sampai tiga-tiganya masuk ya Nah setelah masuk seperti ini Baru kita kunci lagi Gampang caranya Kita tinggal tekan saja Setelah kita tekan Benar-benar sampai Kira-kira pas Baru kita geser Kawatnya kita geser Sampai terkunci Nah Ini sudah terkunci ya Jadi seperti ini Nah setelah terkunci Kita tinggal pasang Soketnya Ini teman-teman Perhatikan soketnya Jangan sampai salah Masangnya Tapi tidak mungkin salah ya Kalau pas Kalau pas dia pasti masuk Tiga-tiganya Nah seperti ini Tinggal kita tekan Seperti ini Nah caranya gampang ya teman-teman Oh iya maaf teman-teman Lupa ya untuk Karetnya tadi belum kepasang Nah Ini kita lepas dulu Untuk soketnya Kita lepas kembali Oke Kita lepas kembali ya Sekarang kita pasang Untuk karet pelindungnya Ini jadi Karetnya kita pasang Biar air Tidak masuk Kedalam bagian Reflektor Bohlam Jadi kita pasang Tinggal Masangnya tinggal Kita paskan saja Lalu kita tekan saja ya Nah kita tekan saja Sampai benar-benar rapat Biar air Tidak masuk ke dalam ya Kita tekan Kita ratakan Semua sampai benar-benar Rata Setelah sudah Terpasang Kita tinggal Masukkan untuk Soketnya Kita paskan untuk Lobang soketnya Dan kaki bolamnya Setelah terpasang Seperti ini Setelah pas Kita tekan saja Untuk soketnya Sampai benar-benar Kuat Oke Seperti itu ya Oke Jadi seperti itu ya Teman-teman Untuk pemasangan Dan pembongkarannya Gampang Teman-teman Yakin bisa lah Untuk memasang Dan pembongkarnya sendiri Jadi tidak perlu Untuk mengganti lampu Kita ke bengkel Lebih baik Kita beli lampunya Atau bolamnya Lalu kita pasang sendiri Iseng-iseng Kita sambil Belajar ya Jadi seperti itu Sebelumnya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih